Sederlun Panglima Kodami Skandar Muda Majen TNI Muhammad Hassan Kamis 13 Januari 2022 bersama rombongan meninjau langsung lokasi pengembangan budidaya Udang Fanami di kawasan Desa Sua ke Mudai, Kecamatan Arongan Lambali, Kabupaten Aceh Barat. Tamba Udang Fanami seluas 2 hektare telah dijadikan sebagai salah satu pilot proyek percontohan untuk masyarakat sebagai salah satu usaha untuk pendapatan ekonomi masyarakat. Dalam kunjungan tersebut Majen TNI Muhammad Hassan didampingi langsung Bupati Aceh Barat, Haram Bli MS, dan Rem 012 Teko Umar, Kolonel Infantri John Afriandi, dan DIM Aceh Barat, Letkol Infantri Dimar Bahtra, Asops Kasdam Iskandar Muda, Aspers Kasdam, dan DIM Intel Dam Iskandar Muda, Kasrem, perwakilan dari Kejari Aceh Barat, dan Wadan Denpom. Disebutkan pengembangan Udang Fanami yang sudah mulai dipanen tersebut seluas 2 hektare, nanti ia akan mempromosikan ke Kementerian KKP RI sehingga edukasi yang diberikan kepada masyarakat saat ini bisa terus dikembangkan. Ia juga akan mengembangkan Udang Fanami tersebut ke semua Kabupaten Kota di Aceh sehingga masyarakat bisa mendapatkan edukasi yang diberikan pengelola tambak udang kepada masyarakat luas. Sampai Pak, Sampai Pak. Sampai Pak, biar dia ini balik ngumpul Pak. Sampai Pak, biar dia ini balik ngumpul Pak. Sampai Pak, BITP mantap. Sampai baik. ya banyak ya disini ntar disini kagak bi ambil ini aja lagi bersikit-sikit bi itu berapa kalau di dapur mau dipotong pak mau dipotong pak di samping pak di samping pak satu, dua, tiga batang lunak memang dia harus di size 20-an baru dia bisa ngotong pak nyepal di ugul pedung berapa? berkeluar berapa? ini konsesnya 20-an ya? memang sejauh ini kalau kita di Aceh belum ada yang diangkan di bawah 20-an kita rencana sih kemarin kalau lewat di 130 harian bisa di 20-an bahkan 9-an kita bisa kita kita siap-siap rekor kita memang sengaja panen hari ini kalau kelima pas kesini kita supaya bagus tiba thank you lah di Aceh ini pak enggak banyak pencuri terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.